I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please lord give me a sign, a sign Striker asal Liga Vietnam, masuk radar tim-tim Liga 1 Striker asal Brazil yang main di Liga Vietnam yakni Lukao Dobrik, saat ini tengah diperebutkan 3 tim top Liga 1 Klub seperti PSIS Semarang, PSS Sleman, dan juga PSM Makassar, diketahui masih belum memiliki striker yang cukup tajam di Liga 1 musim ini Bahkan tidak menutup kemungkinan, 3 tim Liga 1 itu, bakal merombak komposisi striker asingnya di musim depan Terlebih untuk PSIS Semarang, mereka telah kehilangan bomber mematikannya pada pertengahan Liga 1 musim ini, yakni Carlos Fortes Dengan hengkangnya striker berdarah Portugal itu, sektor penyerangan Laskar Mahesa Jenar terasa pincang Bahkan dalam 3 pertandingannya pasca kepergian Carlos Fortes, PSIS Semarang sama sekali tidak mampu menciptakan gol Adapun akibatnya, PSIS harus takluk dari Bali United dan Persis Solo, serta hanya bisa bermain seri dengan Barito Putra di pekan ke-30 lalu Bahkan yang terbaru, sosok Lukao Dobrik ini diperebutkan oleh 3 tim kontestan Liga 1 Dilansir dari Tribun Wow.com, PSIS Semarang, PSS Sleman, dan PSM Makassar Sama-sama meminati satu sosok yang sama, yakni Lukao Dobrik, yang merupakan striker dari klub Liga Vietnam, High Pong FC Lantas saja, siapakah sosok Lukao Dobrik, yang sukses menarik minat dari tim besar di Liga 1 tersebut Dilansir dari transfer mark, Lukao Dobrik, atau yang memiliki nama lengkap Lucas Vinicius Gonsalves Silva Ialah striker asal Brazil berusia 32 tahun, yang sudah malang melintang di Liga Vietnam Sempat mengawali karir sepak bola di Porto Alegre, Lukao Dobrik juga melanglang buana di beberapa klub Liga Brazil Sebelum menemukan puncak performanya di Liga Vietnam Bergabung ke Hanoi FC pada musim 2022 lalu, Lukao Dobrik sempat mencatatkan Trebel dengan memenangkan Liga Vietnam Piala Vietnam, dan juga Piala Super Vietnam di musim yang sama Dan di musim selanjutnya, Lukao Dobrik pun memutuskan pindah ke Danang FC Dan kemudian di musim ini, ia bermain untuk High Pong FC Yang kemudian mencatatkan 6 gol dan 3 asis dari 14 pertandingan Dengan postur tubuh 1,84 meter, dan dilengkapi kaki kanan yang kuat Tentu Lukao Dobrik memiliki kemampuan yang mumpuni, apabila bergabung ke tim Liga 1 di musim mendatang Terlebih lagi, harga pasaran dari Lukao Dobrik terbilang masih terjangkau Yakni sebesar 5,21 miliar rupiah Tentu saja klub seperti PSIS Semarang, PSM Makassar, dan PSS Sleman Wajib menyiapkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan sang striker Mengingat kontraknya masih belum jelas kapan akan berakhir Menarik untuk dinantikan, siapakah yang berhasil mendatangkan Lukao Dobrik di Liga 1 musim mendatang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!